Salah satu terdakwa kasus perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku sempat memberanikan diri untuk bertanya kepada Ferry Sambo. Cuk bertanya apakah Sambo ikut menembak Brigadir Yosua atau tidak. Di sidang kasus perintangan penyidikan di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini, terdakwa Cuk Putranto yang menjadi saksi untuk terdakwa Arif Rahman Arifin ditanya Jaksa penuntut umum. Jaksa kembali mengonfirmasi keterangan Cuk di BAP yang menyebut sempat bertanya kepada Ferry Sambo apakah ikut menembak Yosua atau tidak. Pertanyaan diajukan Cuk setelah melihat sejumlah kejanggalan dalam rekaman CCTV. Cuk mengaku baru berani bertanya jauh setelah penembakan Yosua saat Sambo dicopot sebagai Kadif Propam. Ya disini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferry Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau tidak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferry Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferry Sambo? Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferry Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya dipatsus waktu itu. Karena saya paham karena saya akan dipatsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Menurut Cuk, ia bertanya karena masih ragu setelah sempat melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Yosua masih hidup di rumah dinas Sambo di kompleks Polri Duren 3. Padahal Sambo mengaku, tembak-menembak terjadi saat ia tiba di rumah dinas Duren 3. Tim Liputan Kompas TV